di kluster yang kedua di tune up EV ya ini setelah kita memasang vendor cover ya jadi sebelumnya pasang dulu vendor cover ya untuk pelaksanaan di EV Oke ini steering cover kemudian floor ya lantai dan stick ya dipasang semuanya Oke berikutnya untuk di awal pemeriksaan ya di tune up EV kita akan merisa kondisi baterai ya yang pertama kita akan merisa terminal baterai dari kerak dan kotoran serta bodi dari baterai ya kita gunakan majun dan kita bersihkan ya sekeliling baterai dari kotoran terminalnya ataupun bodinya pastikan terminal tidak ada keraknya atau kotoran ya kalau misalnya terminanya ada kerak atau kotoran bisa kita bersihkan pakai lap ataupun pakai sikat baja setelah ini kita cek kekencangan dari baut baut terminal baterai ya bautnya kita kencangkan Oke pakai kunci ring ya kencangkan kemudian juga yang ini kencangkan Oke cukup kencang berikutnya setelah ini kita akan mengukur tegangan baterai ya kita gunakan avometer atau multitester ya yang hitam ke negatif ya atau yang kom kemudian yang merah ke vol ya ke vol dipasangkan jangan terbalik berikutnya ini selectornya kita arahkan ke vol DC karena baterai tegangannya DC ya ke sini ya bukan yang ke bawah bukan tapi yang ke DC Oke berarti udah siap ya udah siap mengukur kemudian kabel warna merah atau terminal merah kita bukan ke positif baterai kemudian terminal hitam kita hubungan ke negatif baterai kita baca hasil ukurnya hasil ukurnya disini dapat kita ketahui yaitu 12,42 volt ya 12,42 volt oke oke setelah ini kita akan mengukur berat jenis dari baterai ya karena ini kita nggak usah terlalu banyak ukurnya ya satu aja yang diukur di sel yang positif ya dan kita tekan karetnya full tekan full ya dan kita masukkan sampai penuh dan kemudian kita lepas kemudian sampai pengukurnya atau pelambung pengukurnya ini terangkat ya dengan sendirinya nambang ya bolehnya kita baca sesuai dengan mata kita ya dibaca di sini didapat 1225 ya 1225 ya jadi ini kita lepas atau buang airnya ya tapi jangan ke atas kita tekan karetnya sampai airnya air kolit habis dari hidrometer tester ini oke udah habis dunia kita tutup lagi ya berikutnya kita akan bersihkan lubang dari ventilasi baterai ya jadi setiap tutup ini ada lubangnya lubang tidak boleh tertutupi kalau tertutupi ada pengisian panas menguap kalau tertutup bisa meletaknya jadi ini harus dipastikan ventilasi dari tutup baterai ini lancar tidak ada halangan dengan cara kita bersihkan pakai air gunnya kita bersihkan dari dalam dulu ya jadi ini ada lubang ini lubang karis ya karis ada lubang yang di luar ya kita bersihkan di dalam dulu ini dari luar tutup dalam lagi oke berarti ini dalam kondisi sudah bersih ya ditutup ventilasi baterai berikutnya kita akan pemeriksaan atau pengecekan terhadap kabel ya atau kabel utility yaitu kabel yang ke semua sensor jadi tercek ya dari terkelupas ataupun terbuka ya kita cek sambil kita ngecek juga baut-bautnya ya kita lapih dulu ya tapi dulu jadi pastikan kabelnya tidak ada yang terkelupas ya Oh ini lupas lupas semuanya dalam kondisi baik karena kabel di SIM F ini sangat vital ya kalau terkelupas bisa menyebabkan kosleting atau kerusakan pada sistem evi ac kabelnya yang ke audio sensor Oke aman klaimnya kuat klaim kuat kencang semuanya kencang kabel kencang yang ke koil kencang ini lepas sedikit ya Wah ini kurang yang bagus ya dikencangkan yang ke air flow meter oke bagus ke TPS dan motor ya karena ini menggunakan eh bukan seling ya tapi pakai motorannya ya Oke bagus oke klaim-klaimnya kencang semuanya Oke dalam modifikasi ya ya tapi dia pengecekan kabel-kabel di tim evi Oke berikutnya kita akan memeriksa fius ya box dan fius pastikan box kondisi bersih ya kita lap dulu kita lap bersihkan boxnya berikutnya kita lepas ya tutup boxnya diungkit ya nih tolong Oke tolong angkat kertas ya tungkit kemudian tolong ke belakang dikit angkat Oke berikutnya kita akan mengecek screen ya terhadap kontinuitas atau hubungan screen ya kita bisa gunakan eh apa ya ya busernya atau baser ya atau suara ya suara jadi kita arahkan ke area ini ya ke diode ke buser dan ke Om ya berikutnya kita hubungkan terminal hitam dan merahnya dan kita seleknya sampai ke tanda yang ada ada kayak Wifi kayak gini ya ya busernya Oke jadi kalau kita hubungkan kedua terminal akan bunyi berarti kalau bunyi nyambung ya langsung aja kita langsung ke sekring ya sekring yang per pertama ya kita hubungkan dua tik ini dua terminal yang di sekring yang sama amper ya hubungkan Hai oke nyambung yang 10 ampere kayak nyambung berarti aman 10 ampere nyambung 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 ya nyambung ya Hai nyambung ya Hai nyambung semuanya nyambung ya Hai dia kita lihat yang 5 ampere ke dalam kondisi baik ya sekarang kita lihat sekring yang bagian dashboard ya Oke sekarang kita akan melepas sekring yang di bawah dashboard ya kita tarik yang atas dulu ya dari atas keluar kemudian ke atas ya dengan cara ya kita pakai tangan ya oke ke atas oke ke atas berikutnya sama-sama dengan menggunakan multitasker ya yang pakai busernya ya ya tahu suaranya kita cek semuanya sekring ya oke normal ini ya normal 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 okeonya Oke semua skering dalam kondisi baik ya Jadi nanti kalau ada skering yang rusak Kalian bisa minta ke Dewan Penguji Untuk mengganti skering yang baru Sesuai dengan Kapasitasnya ya Jangan sembarangan ya Misal 5A ya kalian minta yang 5A Oke seperti itu Semoga dapat dipahami Pemasangannya ya Sama ini kita arahkan bawah dulu Bawah arahkan Kemudian yang tengah juga diarahkan juga Yang ini yang terakhir kita luruskan dengan lubangnya Kita tolong Oke semua sudah tersendam rapi Oke hati-hati Sekarang kita akan memeriksa Saklar kelistrikan ya Dari unit mobil ini ya Kita buka Kita tutup aja di dalam Bawah-bawah ya Dalam Kemudian Untuk Bawah-bawah ini terbuka ya Untuk Dan untuk Supaya baterainya anda Tekor ya Kita nyalakan Pastikan Netral ya Kita nyalakan ya Oke semuanya aman Nyalakan Oke kondisi nyala Berarti kunci kontak Udah On ya Gak ada masalah ya Kita periksa dulu Klux on ya Bunyi gak Oke bunyi Rating kanan Oke nyala Kedipnya teratur Berarti lampu Bagian depan dan Bagi belakang Hidup Rating kiri Hidupnya teratur Sama ya Detikannya sama Kedipannya Jadi gak ada yang rusak ya Kalau Ada satu yang mati Kedipannya bisa nyala terus Atau bisa ngedip cepat Ya Atau di kelambatan Atau kecepatan Itu berarti nandakan bahwa Lampu ada yang mati ya Berikutnya Kita ke lampu kepala ya Lampu kotak Ini kita putar satu kali Berarti lampu kotak Lampu kotak Nyala ya Kemudian berikutnya Satu lagi ke atas lagi Berarti lampu kepala ya Dekat nyala Ini berarti kalau ke bawah Berarti lampu jauh Nyala Jadi kalau di tengah-tengah Ke atas ini Lampu dekat Ke bawah Berarti lampu jauhnya nyala Dan ini dim ya Dim berarti tarik ke atas Oke dim berarti lampu kepala Itu jauh Nyala Berarti aman Berikutnya kita ke hazard Hazard ketubanya nyala Secara berbarengan ya Berarti aman hazardnya Berikutnya kita cek Power window ya Kita cek power window Yaitu untuk Sistem kacanya Oke Bagian depan aman Depan kiri Oke normal Bagian Belakang kiri Ke bawah ya Oke normal Kemudian bagian kanan Kanan belakang Ke bawah Oke Terbuka Oke Normal ya Oke berikutnya Kita akan ngecek Washernya ya Atau Penyinaran Atau bukan Air ya Airnya Kita cek Kita tekan Dengan ke atas ya Pelan-pelan Kenceng-kenceng Aja Oke Oke udah bergerak Jadi sekali kita Apa Air Kita keluarkan Maka akan menghapus Sebenarnya coba kita pakai Weavernya Kalau ke depan Berarti Akan Satu kali Ke bawah lagi Lawnya ini Law Ini cepatnya Oke Intermediante Oke Berarti Intermediante Kemudian Law Ini law Ini cepat Oke berarti aman ya Ada masalah Oke Semuanya aman Sekarang kita lihat Di AC-nya ya Keksikanya AC kita nyalakan Satu aja Oke AC Normal ya Hidup normal Bagus Kita amatikan Oke Kemudian Oke Kita Sampai ini Nyalakan Oh Ya Tadi AC Kita ke Audio Kita tekan Ini ya Oke Audionya Normal ya Berarti Bagus Kita amatikan Lagi Oke Kemudian Lampu Ya Lampu Oke Nyala Semuanya Iya Oke Cukup Berarti Semuanya Dalam kondisi Nyala ya Nanti ini Tambah ini Ini kan Lampu Ini ya Lampu Pintu ya Kalau saya Ini Pintu 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 Saya buka Maka akan Nyala ya Tapi kalau Pintu Saya tutup Tutup Ya Saya tutup Mati ya Ya Berarti Door lampnya Dalam kondisi Bagus ya Nah Untuk Untuk Saklarnya Sendiri itu Di masing-masing Pintu ada ya Kalau bagian depan Berarti disini ya Ini Jika saya tekan Maka Lampunya Mati Nah Bata saya Lepas Lampunya Akan Nyala Oke Berarti Saklarnya Semuanya Dalam kondisi Bagus Sekarang Kita matikan Mesinnya Oke Oke Sekarang kita akan Membersihkan Atau mengecek sensor ya Tapi di SIM EV ini Kita tidak akan Melepas sensornya Karena sensor di EV Lumayan sensitif ya Jadi kita akan Bersihkan Secara Manual aja ya Dibersihkan Bagian luarnya aja Terhadap Kotoran ya Debu dan sebagainya Kita bersihkan Pertama Karena ini Tipenya Tipe EV-nya Tipe L-E-V ya Air flow meter Kalau nanti yang dua Itu tipenya D-E-V Disini tidak ada sensor MAP ya Adanya secara AFM ya Atau air flow meter ya Untuk meditasi Al-udara ya Kita bersihkan dulu Bersihkan Dari kotoran Dan sebagainya Pastikan bersih ya Gak usah keras-keras Kita bersihkan juga Ini motor TPS-nya Ini motor Tapi ada beberapa fungsi Ada TPS Ada untuk Buka tombol Dan sebagainya Bersihkan Ada Sensor dan sebagainya Kabel bersihkan Berikutnya kita bersihkan Oksigen sensor ya Di Oksigen sensor ini Ini kan berhubungan dengan Oksigen ya Tapi dikenal pot Manas ya Hati-hati ya Berarti kita bersihkan aja Bagian kabelnya bersihkan Di kotoran Berikutnya Terminan bersih Hati-hati panas Kabelnya bersih Berikutnya kita bersihkan juga Sensor ini ya OCV ya Bersihkan Dari debu Minyak dan sebagainya Koil kita bersihkan juga Koilnya Ada 4 koil ya Bersihkan Kemudian nanti kita Di bawah ada sensor CKP ya Tapi di bawah Nanti kalau memang kita perlu buka Kita buka ketika Mobilnya udah naik atas ya Seperti itu Seperti itu Ya seperti itu Pembersihannya Jadi pastikan semua sensor Dalam kondisi Bagus dan bersih Ya Oke Berikutnya kita akan Mengecak atau Pembersihan terhadap Sistem bahan bakar Yang pertama berarti Ada tanki Ada selang Dan klaim-klaim ya Kita mau buka tanki Di tanki Avanza ini ya Ada di sebelah kiri ini Kanan ya Kanannya mobil Belakang Kita buka dulu Penguncinya ya Jadi pengunci ada Di bawah jok ini Kemudian Tertekan ke atas Kemudian Terbuka kan ya Terbuka Oke Berikutnya Kita ngecek Tutupnya Tutupnya bagus apa Enggak kita cek Oke Ada suara ya Berarti masih bagus Tutupnya Karet-karetnya Kondisi bagus Kemudian kita Pasang kembali Ini Oke Ya Kita pasang Sampai bunyi krik ya Nah Nah bunyi krik Sudah cukup Berarti tutupnya Masih dalam kondisi bagus ya Berikutnya kita akan Ngecek Tanki Dan selangnya Kita akan Angkat Mobilnya ke atas Nanti kalian Kalau dapatnya yang sisor Berarti Nanti seperti Apa Nanti kalau tiba Yang tupos Nanti kita Praktekan juga ya Kita hidupkan dulu Panelnya ya Jadi panel nih Panel ya Kita hidupkan dulu On Ditandai ini Berarti sudah aktif nih Kemudian ini Arahkan ke yang besar ya Yang besar Kemudian jangan lupa Nanti di hand ram ya Di hand ram Untuk hand ram Seperti apa Hand ram Nah kita lihat Lebih aman ya Hand ram Berarti kita Ini ya Jadi Ini kita tarik ke atas Hemi klik Nah oke cukup Kalau mau melepaskan Tinggal tekan ini Knopnya yang kecil Ini tengah Tarik Kemudian ke bawah kan Kalau narik Tarik aja Oke cukup Berarti ini sudah di hand ram ya Berikutnya Kita akan Menaikan Mobilnya untuk melihat Tengki Serta Selang-selang Dan klem-klem Ini sudah oke Dan kita naikkan Ya Tengki selamat menikmati oke sekarang kita kunci ya ini ada penguncian kita tekan pelan-pelan sampai kunci ini kita sudah siap untuk mempercayang ya karena kita nanti akan berjalan di bawah mobil kita gunakan safety kerja ya itu termasuk topi ya ini topi safety ini waduh kenceng ya jadi ada plastik ya kemudian kita pakai yang harus pakai ya ya kan tambah ganteng ya oke langsung kita ke bawah mobil ya untuk memperiksa sistem ban bakar ke tankinya ya pastikan ini tanki tanki ya baut pembuangannya kenceng nggak ada kebocoran bodinya nggak ada yang peot ada yang bocor oke berarti ini secara umum tanki ini dalam kondisi baik ya lanjut kita akan memperiksa selangnya ya selang ini ada selang ban bakar ya ada selang pengembali ya ini selangnya dua ya ini kalau ini ini selang rem ya ini kita cek ini pengaitnya kuat semuanya kuat ada kerusakan tak cek lagi terus oke bagus kenceng semuanya bagus ceng ini adalah sebuah apa ya knop ya atau sambungan ya kita cek kebocorannya nggak ada kebocoran berarti bagus dan ini untuk pembuangannya juga knopnya bagus ya jadi secara umum untuk selang dan tanki sistem bahkan ini dalam kondahan yang sangat baik berikutnya nanti kita akan turunan kembali seperti apa kita lihat ya karena ini kita sudah selesai ya untuk pengecahkan sistem ban bakar kita akan turunkan dengan cara kita menekan tanda kebawah terus dapat tekan terus jangan dilepas nanti nanti dia akan naik sedikit untuk buka kunci berikutnya akan turun sendiri secara otomatis kita lihat kita tekan tekan turun ya kan tahan terus dia akan naik sendiri dan akan melepaskan penguncinya akan turun tahan terus tombolnya sampai mobil benar-benar sudah turunnya tekan terus Oke lepas berarti selesai ya kita akan membersihkan saringan udara karena ini tipe yang baru ya 1NR saringan udaranya berbeda nanti dengan tipe yang lainnya ini kita lepas di dua pangkat ini ya terlepas aja kita angkat sedikit bagian depannya ini angkat sedikit ya kemudian kita tarik saringannya pastikan keluar nah karena ini udara ini masuk dari sini ya dari sini berarti dari depan ke bawah dulu baru ke atas baru langsung masuk ke TPS nya atau ke trotel bodinya jadi kita berjalan dari mana nih karena masuknya dari bawah ini maka kita berjalan dari atas dulu semua ke bawah ya di bed punya keluar kita pakai air gun dengan jarak sekitar 30 cm ya kita semprot ya dalam udara bagian belakang terakhir bagian dalam oke bersih ya kita pasang kembali kita angkat sedikit kita masukkan ke tempatnya sesuaikan aja alurnya kita orang dikit aja pelan-pelan aja oke masuk udah kita tutup pakai tangan kita klaim kita nekannya klaimnya di bagian tengah ya jangan diantung ini sulit tangannya tekan tekan sama ini tengahnya tekan tengahnya oke berarti sudah siap ya saringan udah bersih ya setelah saringan kita bersihkan kita akan mengecek RPM nya jadi RPM di FV ini standarnya 750-850 ya jadi tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah kita masuk lagi ke mobilnya kita ukur kita nyalakan mesinnya di sini ada ini ya ada RPM ya 01 karena ini kali 1000 berarti kalau satu berarti seribu ya kita tiap baris nanti kita bagi nyalakan oke kita lihat ya di situ di RPM itu nah itu ada berapa karis ada 5 karis ya berarti 0 ke 1 berarti ada nilai 1 1 dibagi 5 karis setiap karis nilainya adalah 0,2 ya ya oke berarti gitu ada di 0,6 ya 6 lebih ya ya 0,8 ya berarti 800 RPM berarti ini RPM nya sudah bagus ya di idle oke berikutnya kita akan memeriksa sistem pendingin di sistem pendingin ini sama sih dengan yang sistem konvensional ya jadi kita meriksa yang bagian visual aja ya yang pertama kita meriksa di kuantitasnya kita lihat nih ada low ada maxnya jadi air berarti ini harus diantara low dan maxnya kalau di bawah kita isi kalau kebanyakan kita kurangi ya ini bagus ini sudah di max atau upper ya bagus berikutnya kipas ya kipas ini kita bisa mengerti kalau hidup kalau suhunya sudah mencapai 80 derajat celcius ya saya kira ini bagus sudah normal ya oke berikutnya kebocoran kita cek klaim-klaim ini klaim ini klaim dari upper ini ya yang bagian atas ya kita cek gak ada kebocoran juga gak ada kebocoran yang belakang juga gak ada kebocoran di bawah juga gak ada kebocoran gak ada air yang menetes berarti sistem kebocoran di sistem pendingin ini dalam kondisi masih layak pakai atau baik ya seperti itu ya kita akan memerlukan sistem lumasan ya jadi pastikan bahwa mobil ini sistem lumasnya itu ada ya tidak boleh gak ada ya kita siap dulu marjunnya kemudian kita siapkan ya berikutnya kita ambil stick olinya kita angkat ya ke atas kemudian kita lap dulu lap dulu ya kemudian setelah bersih kita lihat dulu nih ini ada batas ya ada titik nih ini ini untuk titik lower ini upper ya jadi oli diantara harus jadi antara lower dan upper jangan di bawahnya ya kita masukkan dulu sticknya kita tekan ke bawah berikutnya kita dorong kita angkat sticknya kemudian kita lihat oli diantara disini ya berarti lower dan upper disini ini berarti dalam kondisi baik ya tidak berkurang kemudian kita akan ngecek kualitas kualitas gimana ya boleh kita pakai tangan ya kalau licin berarti baik tetapi kalau enggak licin berarti dalam kondisi yang tidak baik ya seperti itu berarti inilah cara pengecekan di sistem lumasan ya berarti ini mesin ini dalam kondisi baik sistem lumasannya oke berikutnya kita akan menggunakan scanner ya karena di mobil avanza ini sudah menggunakan EV ya electric fuel injection maka beberapa pengecekan kita harus menggunakan scanner ya atau scantol kita ambil scannernya nah nanti kita menggunakan scanner produknya g-scan ya g-scan banyak sekali produk dari scanner ya serang sama kemudian dimana kita mau menambahkannya oh iya untuk yang terbaru wakilnya OBD2 ya B2 atau 16 pin ya kita pasangkan di dlc atau data link connector ya ini momennya di dashboard ya beberapa ada yang di sebelah kiri kemudian ada yang di sebelah kanan ya kalau yang ini ada di sebelah kanan di sampingnya screen ya kita lepas box boxnya kemudian kita pasangkan di sini ya di dlc ini oke udah terpasang ya berikutnya langkah yang pertama kita akan melihat ya melihat kerusakan ya ini sudah on nanti kita kunci kontak on kan oke kemudian kita aktifkan ya seperti biasa ya aktifkan ya berikutnya ya berikutnya bisa kita pakai tangan untuk menyentuhnya atau juga bisa kita pakai apa istilahnya ya 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 pen ya yang disediakan dari sana ya ini disini disini untuk mengerjakan beberapa perintah ya kita close oke kemudian kita akan kita akan memeriksa ya memeriksa atau mendianosa ya kita ini kita pilih yang bagian diagnosa kemudian kita pilih kemudian kita pilih kemudian kita pilih kemudian kita akan mendiagnosa berarti pilih yang diagnosis kemudian kita akan mendiagnosa berarti pilih kemudian kita pilih kemudian kita klik ok nah ini ada pilihannya ada daya test analysis jadi kita bisa membaca kerusakannya jika ada kerusakan dan juga menghapusnya DTC analysis dan ini data analysis atau data kuran kita bisa mencatat konfigurasi atau istilahnya data ya misal RPM tekanan udara aliran udara dan sebagainya ya ini kita bisa melihatnya dan lain sebagainya nah untuk awal kita akan melihat DTC analysis adakah kerusakan di mesin ini kita klik nah ini no DTC berarti tidak ada kerusakan berarti mobil yang kita gunakan ini tidak ada kerusakan berarti aman nanti kita akan cobakan bagaimana jika ada kerusakan apakah dapat terbaca kita cek bareng-bareng ke sana ya kita akan memberi contoh ya jika ada kerusakan misal saya lepas sensor yang OCV ya atau VDI nya lepas satu nah ini akan terbaca ya ini di data analysis akan terbaca ini in oil control valve system open atau short malfunction ini berarti ada kerusakan ya di sistem OCV nya tadi saya lepas ya ini in berarti OCV yang bagian in ya sekarang saya lepas lagi yang coba OCV yang bagian X ya lepas jadi unggit ini ya unggit penguncinya jangan kabelnya ya baru tarik soketnya oke data lepas nah ini terbaca juga nih terbaca juga X AX OCV nah tadi saya yang lepas di dua-duanya ya lepas dua-duanya dan begitu juga dengan kesemuanya jadi jika ada kerusakan maka akan terbaca di DTC analysis kemudian bagaimana cara untuk menghapusnya cara menghapusnya kita tidak bisa langsung menghapus di ini ya sebelum kita memperbaiki yang rusak nah ini ada dua kerusakan ya yaitu in OCV dan X OCV berarti kita perbaiki dulu ya kita perbaiki dulu yang X saya pasangkan yang in saya pasangkan oke berarti kedua ini sudah saya pasangkan antara in dan X nya sekarang berarti ini kita sudah membetulkan berarti kalau sudah betul kita harus menghapusnya biar tidak ada tersimpan kerusakan di memory atau HM nya kita laksanakan menghapus dengan cara menekan erase are you sure you want to erase all DTC oke trouble code erase sukses oke berarti sudah kita hapus data kerusakannya nah seperti itulah cara mengetahui kerusakan dan cara menghapusnya berarti sistem FE ini sudah kita perbaiki dengan benar langkah berikutnya kita nanti diminta untuk menyatatkan data kuran atau data analisis atau data stream maka kita pilih yang data analisis kita klik ya data analisis nah ini di data sangat banyak variannya ya ya ada engine load ada absolute load value ada intake air quality banyak-banyaknya udara masuk ada intake air temperatur temperatur udara masuk ada atmosfer pressure tekanan atmosfer di luar engine cooling temperatur ya berarti temperatur air pendingin ya engine RPM kemudian vehicle speed kecepatan mobilnya kalau jalan ya kemudian alarm time after engine start intake engine air throttle engine atau sudut throttle nya ini akselerasi sensor dan total sensor ya kemudian ada total output karena ini tidak menggunakan seling makanya motoran ya kemudian dan lain sebagainya kita bisa baca yang disini ini bisa juga dengan tampilan yang berbeda ya tampilan yang lain kita lihat di full screen ini juga kita sama bisa sekarang bagaimana untuk membacanya ini kita nyalakan mesinnya untuk membaca berapa perubahan perubahannya nah oke ini engine sudah saya nyalakan ya oke ini engine load nya 33 absolute load value 29 intake air wangiti banyaknya udara masuk 2,18 gram per detik intake air temperature tempat udara masuknya sekarang 40 degrees atmosfer beresu tekanan udara lingkungan sekitar 103 engine coolant temperatur temperaturnya mesin pendingin sekarang 59 derajat engine RPM nya RPM sekarang adalah 775 vehicle speed karena ini mobil ngerjalan berarti 0 ellipse time after engine start tadi ketika start 340 detik rotor angel masih kosong belum saya gas kalau saya gas ya akan berubah kita coba takas sedikit nah ada perubahan karena saya gas ya dan kita lihat di yang lain di bawahnya ini ada throttle sensor 1 2 ada akselerasi jadi kalau kita gas secara responsif jadi ada perubahan disini ini saya gas pelan-pelan saya belum gas cuma ngetul tapi udah gerak karena ini akselerasi tapi kalau saya gas sedikit besar maka di sini akan berubah jadi ini respon dulu yang baca baru throttle sensor yang membaca untuk mengatur bukaan dari throttle valve nya atau angel nya ini throttle motor output kemudian oke ini yang lain ya oke jadi nanti disitu ditanyakan ya itu RPM nya RPM nya berarti RPM pakai ini ini RPM ya engine coolant yang ini atmosphere yang ini intake yang ini kemudian intake yang ini jadi nanti sesuaikan dengan pertanyaannya untuk menutupnya kita tinggal tinggal menutup kembali ya atau kalau tambahnya lainnya kita tinggal pilih yang split screen kita coba yang split screen ya berarti tambahnya 2 ya langsung 2 oke ini ya oke saya kira mudah ya kalau kembali kita pilih kembali aja kembali lagi mungkin kembali oke kita sudah kembali oke sudah awal lagi nah seperti itu cara mengerjakan perbaikan di EV menggunakan skenar semoga dapat dipahami dan semuanya bisa sukses terima kasih untuk yang terakhir kita akan mengecekkan gas analiser ya yaitu gas buangnya karena sekarang mobil itu harus standar euro 5 ya di Eropa kalau Indonesia masih euro 3 ya nah untuk mengecek apakah bahan bakar pembuangan ini atau polusinya ini masih normal kita butuh alat yaitu gas analiser ya coba kita lihat disini ya nah di gas analiser ini untuk menghidupkan ada tombol di belakang ya tombol belakang karena ini posisi sudah hidup di tombol belakang dihidupkan kemudian nanti kita tunggu tunggu di layar gas analiser ini sampai melakukan pemanasan jadi tidak boleh digunakan langsung tapi harus dipanasi dulu ya berikutnya sampai otomatis ya dia akan nyetting sendiri sampai akan muncul ready ya atau sudah bisa digunakan ready ini mode dan ini untuk gasolin ya atau bensin nah kalau tampilan seperti ini berarti gas analiser ini sudah siap untuk digunakan ya jadi jangan digunakan ketika tampilannya belum seperti ini ya kan nanti berarti belum siap nah untuk langkahnya seperti apa langkahnya nanti kita yang pertama kita nanti tekan ya tekan disini tekan enter jadi sebelum kita gunakan tekan enter ini sudah siap enter tekan kemudian kita nanti masukkan ini ya kita langsung aja ya tekan ini enter tekan oke ini wajah nah kita sekarang masukkan probenya masukkan probenya ke kenal portnya egg house nya masukkan sampai betul-betul menyentuh ya maksimal ya oke sudah seperti ini kemudian ini kita tunggu sekitar 40 detik untuk bacaannya ditunggu ya 40 detik nanti kita bisa melihat jam ya sampai angka yang disini ini angka yang disini tidak bergeser atau berubah secara drastis ya jadi 40 detik nanti kita matikan atau cek ya atau baca oke kurang 10 detik oke ini sudah 40 detik ya kalau sudah 40 detik maka kita lakukan hold atau menahan hasil dari pembacaan kan kita tekan hold nya nah berarti ini yang kita dapatkan dari hasil gas analisernya nah sekarang kita tinggal nge print untuk menyerahkan hasil dari pemeriksaan gas analisernya ini kita tekan lagi nih hold lagi atau print lagi tekan nah disini kita diminta untuk memasukkan kode plat nomernya mobil car number ya disini plat nomernya G8902SP maka kita kita isi yang padid ini dengan plat nomernya kita ini yang kita tanda panah ke atas ya karena ini tidak bisa turun berarti ke atas ya 8 nah kita tekan nih sampai 8 kali 8 sudah untuk geser kita ini tekan yang ke bawah ini geser ini 9 tekan ke 9 kali 9 0 udah geser lagi ini 2 berarti tekan ke atas 2 nah ini berarti plat nomernya sudah kita simpan sekarang kita print hasil yang tadi kita print dengan cara apa nih kita tekan sekali lagi print disini ya yang paling pojok ini kita tekan kita tekan dan hasilnya akan keluar oke sekarang sudah ke hasilnya kita ambil hasilnya dan kita lepaskan probe nya disini ya lepas oke kemudian kita taruh ya mungkin bisa dibawa ya untuk menghilangkan ini ini biarkan selama 30 detik jangan langsung dimatikan ya kita tunggu 30 detik kita lihat jam ya sambil nunggu ini hasilnya nah ini ya ini CO nya 0,01% hasilnya 160 ppm CO2 nya 20,9% oksigen nya 0,2 lambda 1,12 i-flet nya 40,8 fuel nya adalah gasoline oke ini sudah 30 detik nah berarti sekarang kita matikan alatnya dengan menekan escape atau sandbay ini oke berarti ini gas buangnya sudah bersih dari sini sekarang kita bisa melaksanakan pemeriksaan untuk mobil yang lain mungkin seperti itu jadi nanti diharapkan di klaster yang kedua di LSB ini semuanya bisa sukses semuanya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati